Teruk Batu Bara di kawasan Jalan Lingkar Selatan, Paal Merah, Kota Jambi, menabrak Tiang Gardu Listrik atau PLN pada Senin, 23 Januari 2023, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Ismed Wijaya mengatakan bahwa kecelakaan yang terjadi pada Teruk Batu Bara tersebut merupakan musibah. Dalam tindak lanjutnya, Ismed mengatakan pihaknya akan memintai pertanggung jawaban dari pihak transportir yang telah merugikan PLN. Yang jelas supaya pemilik kendaraan tersebut, apakah itu pemilik kendaraan atau transportir itu segera bertanggung jawab atas kerugian PLN, kata Ismed, 24 Januari 2023. Kemudian kata Ismed, dalam menekan kecelakaan pada angkutan Batu Bara, pihaknya sudah melakukan pembatasan. Selanjutnya, Dishub Provinsi Jambi juga berupaya dalam mencegah adanya kecelakaan yang diakibatkan human error. Namun diakui Ismed bahwa saat ini kantung parkir tempat untuk checkpoint belum ada. Belum dibuat sedemikian rupa, kita belum mempunyai kantung parkir, tempat checkpoint untuk mengontrol kondisi sopir dan kendaraan. Nah ke depan ini kami sudah persiapkan kantung parkir untuk dijadikan checkpoint, namun semuanya itu medianya kalau stiker nomor lambung ini selesai, pungkasnya. Kondisi terbaru kecelakaan tunggal truk Batu Bara yang menabrak tiang gardu PLN menyebabkan tiang gardu ambruk dan terlalu lentang di badan jalan tribunas. Nah setelah kita wawancarai warga tadi tribunas, mereka mengeluhkan akibat kejadian ini yakni kecelakaan yang terjadi sekira pukul 12 malam tadi mengakibatkan aliran listrik di lingkar selatan satu ini terputus dan sampai saat ini aliran listrik masih juga terputus karena memang untuk truk sendiri dan tiang listrik sendiri belum bisa dievakuasi tribunas sehingga saat ini aliran listrik di kawasan ini diputus sementara. Ini tentunya mengakibatkan aktivitas sejumlah warga yang tinggal di lokasi ini sedikit terkendala atau terhambat tribunas. Mereka cukup mengecawakan di mana kecelakaan-kecelakaan yang melibatkan truk Batu Bara masih saja terjadi tribunas sehingga cukup meresahkan masyarakat tribunas khususnya jalur lalu lintas di sepanjang jalan lingkar ini tribunas. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya!